Pengalaman horor itu dari kecil sebenarnya ya Di dalam boneka-boneka itu ada isinya Isinya itu maksudnya makhluk halus gitu kan Kita lagi ngumpul di kelas Terus tiba-tiba dia tuh jalan ke pojok kelas Emang posisinya tuh pojok kelas tuh jendela Woy lo mau ngapain woy gitu kan Pas kita nengok dia tuh mau bunuh diri Matanya kosong iya Yang banjir Jakarta tuh jarang banget korban kan Itu tuh dikasih lihat gitu sama dia seminggu sebelumnya Terus udah cuma gitu doang bangun Gak taunya seminggu kemudian banjir 2007 Dia ngomong lah gitu kemana aku ngasih tau ke kamu Kalau mau ada banjir Tapi kamu gak bilang ke orang-orang Pas kita nyampe di atas Tiba-tiba ada suara mbak kunti Banjir Selamat datang di Ability Podcast Believe in yourself Oke guys Kembali lagi sama host Ability satu-satunya Emang gak ada yang mau gantiin Karena gak ada budgetnya Afta disini Sekarang kita lagi ditemenin oleh Cewek cantik Mama Ibu-ibu Ibu-ibu rumah tangga ya Anak satu ya Dia mau menceritakan Cerita horor-horornya disini Mau berbagi cerita disini Selamat datang Dania Ya terima kasih Afta Dania dari mana tadi? Dari rumah Dari rumah Dimana rumahnya? Rumahnya di Cinere Tapi tadi kebetulan Mampirin anak dulu ke Condet Ke Condet Naik apa kesini? Naik kereta Naik kereta berarti ya Berhenti di keranji sana berarti? Iya Oke Enggak macet berarti kalau naik kereta berarti ya? Enggak macet Gak jauh kan Bekasi kan? Gimana ya? Selamat datang di planet lain Biasanya kan orang Jakarta kayak gitu kan Biasanya Oh lu tinggal di planet lain ya Di Bekasi Tapi pertama kali ke Bekasi emang jauh banget Sekarang baru beberapa kali ke Bekasi? Oh udah sering kan Oh udah sering ya Tapi kalau podcast baru pertama disini berarti? Iya baru pertama disini Kenapa mutusin kok berani mau podcast gitu? Pengen keluar aja di zona jaman Oh pengen keluar dari zona jaman Nervous gak depan kamera? Sekarang udah gak Apa nervous karena kegantengan gue? Bercanda Mas mohon maaf Enggak-enggak berusaha Cuma bercanda doang Langitertain Oke Apa kegiatan lu sehari-hari sekarang? Kegiatannya sehari-hari sekarang Ibu rumah tangga aja Terus Sambil Nyari kesibukan Nge-content-content Oh buat konten juga sekarang Kayak gimana tuh kontennya? Ya Konten-konten aja Kayak review produk Review makanan Nge-vlog gitu ya berarti ya Terus sama ada lagi Mau ngejalanin Komunitas khusus perempuan gitu Oh kayak pernah denger Kayak di LW Apa? Eh LW Oh LW Tapi mau dirombak lagi Biar mungkin awal tahun Jadi lebih baik lagi Mau restruktural Iya Udah dapet di bester gak? Belum Ada kawan Oke Nah tadi kan katanya mau cerita disini Tentang kejadian-kejadian horror Atau Yang cerita-cerita horror lu Coba Boleh cerita kan gak? Gimana? Jadi Pengalaman Horror itu dari kecil sebenarnya ya Oke Mungkin Semua anak kecil kayaknya Ngalamin kayak pernah ngeliat Makhluk halus gitu kan Cuma kalau di gue itu bedanya Gue tanggepin Sampai gue dewasa gitu Jadi Sebenernya dari kecil itu Udah sering kayak ngobrol sendiri gitu Sama boneka Sama Bearby Boneka-bearby Boneka Teddy bear gitu-gitulah Sampai akhirnya ternyata Di dalam boneka-boneka itu Ada Isinya Isinya itu maksudnya makhluk halus gitu kan Oke Tapi kan waktu itu kan Masih umur 4 tahun Jadi kan gak ngerti ya gitu Sampai Akhirnya Beranjak sekolah SD Terus Mulai taunya itu Pas kelas 3 SD Jadi pas kelas 3 SD itu Kayak Sering ngomong gitu kan Ke mama gitu Mah Bannya kayak Ngeliat Itu dari tadi ada yang lewat Di belakang rumah gitu kan Emang kebetulan belakang rumah juga Pinggir kali gitu kan Langsung kali gitu Kali ciliwung gitu Nah terus Serum tuh ya Ada aja pokoknya gangguannya Sampai sekarang juga Terus Abis itu Mulai lah Pas kelas 3 SD itu Karena mulai sering ngeliat gitu Sakit Mulai sakit gitu kan Sakitnya itu Awalnya biasa aja Mungkin Pas diperiksa ke dokter Katanya mah gitu Karena sakitnya muntah Muntah gitu Sampai Gak sekolah Dua minggu gak sekolah Sekolah cuma seminggu gitu kan Kayak sebulan tuh mungkin Cuma dua minggu lah Itu karena sekolah Sisanya sakit gitu kan Karena itu Itu belum tau gitu kan Sampai akhirnya Terus Mulailah Muncul Satu makhluk halus Yang memberanikan diri Pas lagi posisinya Gue sakit Dia tiba-tiba nyamperin gitu Pas lagi gue tidur Dia bilang Kamu coba deh bangun Gitu kan Itu kayak mimpi Tapi sebenernya nyata gitu kan Ini siapa gitu kan Aku temen kamu dari kecil Kata dia gitu kan Temen dari kecil gitu kan Iya aku yang ngajak main kamu Aku selalu ada di kamar kamu Dari dulu Kata dia gitu Di kamar Emangnya siapa Coba deh kamu bangun Terus ke tembok Sebelah kaca kamu Gitu kan Mau ngapain gitu Iya aku tinggalnya disini Di tembok kamar kamu Gitu kan Kamu coba deh Rabot tembok kamar kamu Yang sebelah kaca Kamu bedain yang kanan Sama yang kiri Kata dia Mau ngapain sih gitu kan Namanya masih anak SD kan Gitu kan Iya-iya aja gitu Coba deh kamu pegang tembok yang kanan Pegang nih Lebih halus kan Kata dia gitu kan Iya Coba yang kiri Pasti lebih kasar Iya kok kasar gitu kan Perasaan sama-sama tembok gitu Iya itu muka aku Jadi aku tuh ada disini Nemenin kamu Dalam tembok ini Muka aku tuh hancur sebelah Nah Terus Gue emang gak ada rasa takut gitu kan Terus gue malah tanya Kok bisa hancur Kenapa Gitu kan Iya jadi dulu 12 tahun yang lalu tuh Pernah kecelakaan Bareng keluarga Semuanya meninggal Kecuali bapaknya Bapaknya gak meninggal Gitu Itu cewek itu Cewek Anak kecil Pas itu posisinya yang gue liat Kayak sumuran sama gue Gitu kan Kayak anak-anak SD juga Nah terus Tapi bapaknya tuh Gak nguburin mereka Secara layak Kayak yaudah pergi aja Jadi mereka kayak gentayangan gitu Dibiarin katanya Iya dibiarin gitu Gak tau bener apa enggak ya Namanya makhluk halus gitu kan Oh Terus gue cuma jawab Oh Kecelakaan gitu kan Iya Nah makanya aku nyari temen Ternyata kamu Selama ini mau ngobrol sama aku Kata dia gitu Tanpa sadar Ternyata gue selama ini Melayani dia Untuk Berbicara gitu loh Berdialog sama dia Nah mulai dari situlah Sering muncul kayak Tiba-tiba pas lagi di jalan Atau entah di tempat mana Ngeliat makhluk halus Atau ngerasain Kayak ada keberadaan mereka Gitu kan Nah Terus Karena keseringan Ngeliat hal-hal itu Sakitnya gue ini Malah semakin parah gitu Oke Jadi Kayak sampai akhirnya Pas kelas 5 Kelas 4 SD Kelas 4 SD Akhirnya orang tua tuh Mutusin Udah kita pindahin aja deh sekolahnya Ketempat lain gitu kan Karena lu sering sakit-sakitnya itu Iya mungkin karena dari sekolahnya Kali gitu kan Atau temennya Suka ngebully-bully gitu kan Karena emang ada waktu itu Salah satu temen gue Yang emang dominan di sekolah itu Gitu kan Dan gue itu tipe orang Yang gak mau kalah Oh Gitu Dan gue cerita emang Mereka sama nyokap gue Dan mungkin menurut nyokap gue Mungkin karena anak ini kali Jadi anak gue sakit-sakitan Jadi gak mau makan gitu Atau apa Pikirnya orang tuanya Karena lu dibully gitu Dibully gitu kan Karena emang gue gak Cerita spesifik Tentang gue sering Ngeliat makhluk halus itu Ke orang tua gitu Karena emang bokap gue Gak percaya sama sekali Gitu Terus sampai akhirnya Udah dibawa ke dokter Dibawa ke rumah sakit Mulai dari rumah sakit Termurah Sampai yang termahal gitu kan Kok Gak sembuh-sembuh gitu Kayaknya sakitnya berulang terus Sampai pernah Waktu itu ada momen Dirawat di rumah sakit Itu dokter Nyarankin untuk Indoskopi Apa itu indoskopi? Indoskopi itu kayak Operasi kecil Jadi dimasukin kamera kecil Oh Kita dibius selama 10 jam Dimasukin ke dalam tenggorokan Buat dilihat perutnya itu ada apa Gitu kan Itu pas masih gue Kelas 6 SD Udah Udah indoskopi Pokoknya udah segala macam Pengobatan lah Di rumah sakit ya Nah terus Akhirnya Pas di indoskopi keluar hasilnya Kata dokter Bu anaknya gak ada masalah apa-apa Gitu kan Coba deh bu Kayaknya Mungkin ada masalah psikis Gitu kan Disuruh diajukan untuk ke psikolog Kejiwaan Kejiwaan Karena Emah itu Berawalnya dari stres juga Gitu kan Oke Nah terus Akhirnya Orang tua gue kayak Masih belum percaya nih Masa iya anak gue Sampai kena jiwanya Gitu kan Separah itu Gitu Terus akhirnya Nyokap gue Sama bokap gue Minta Coba deh dok Di WSG Mungkin ada Apa di perutnya Gitu kan Di WSG lah Nah Pas banget mau Jalan menuju ruangan WSG itu Satu Tiba-tiba lampu kamar Ruang inap gue itu mati Tiba-tiba mati kita aja Tapi cuma kamar ruang inap gue doang Kamar lain gak Itu mati Nah pas lagi nunggu mau keruangan WSG itu Tiba-tiba itu ada Sosok putih Nyamperin gue Lu ngeliat jelas atau kayak samar-samar gitu Gue lagi tidur Tapi kayak tiba-tiba kebangun ngeliat itu Nah pas Itu dia Kayak ngomong sesuatu Tapi gue gak tau Tiba-tiba nyokap gue dateng kan Untuk bawa gue ke Pemeriksaan WSG Nah pas lagi WSG Perjalan ke ruangan WSG Lift mati Tiba-tiba mati Emang didampingin suster kan Pas masuk ruangan WSG Jadi pas posisinya perut gue Udah dikasih cairan Buat pemeriksaan WSG Itu semua alat Di dalam ruangan WSG itu mati Tapi di luar ruangan WSG Ruang tunggu obat Ruang tunggu dokter Itu semuanya nyala Sampai susternya nanya Ini kok kenapa Gak biasanya nih gitu kan Mati lampu tiba-tiba Dari itu cuma ruangan WSG doang gitu Akhirnya gak jadi diperiksa Nah dari situlah Gue mulai cerita sama nyokap gue Bannya tuh digangguin mas Sama makhluk halus Gue bilang kayak gitu kan Oh kamu gak cerita Gitu kan Mungkin kamu sakitnya dari situ kali Kan orang tua jadi biar tau Gitu kan Ya mbaknya takut Takutnya nanti diomelin lah Gitu kan Atau di Malah gak dipercaya Gitu kan Nah tuh kemarin Pas bannya mau WSG itu Itu banyak yang gangguin Biar gak tau penyakitnya Belang gitu Itu umur berapa loh waktu itu Kelas 6 SD Masih kelas 6 SD Masih kelas 6 SD Itu nyokap gue langsung nangis-nangis Kayak Kok anak gue Sampai kayak gini gitu kan Terus akhirnya ngomong lah ke bokap gue Bokap gue malah marah-marah Gak percaya kan Ya maksudnya Gak mungkin lah anak gue sakit Gara-gara makhluk halus gitu kan Pasti ada hal lain gitu kan Udah terus akhirnya Masuk lah SMP Lulus sekolah Itu udah pindah sekolah Udah pindah sekolah Waktu pindah sekolah itu Emang lebih better Tapi pas mau masuk SMP Malah sakit lagi gitu kan Nah waktu SMP Sampai kelas 3 Itu alhamdulillah Sembut total Tapi pas udah mau Kelulusan SMP Itu gue gak ikut tryout Sampai 2 kali Gara-gara sakit itu? Karena sakit Sampai gue Yang tadinya ranking 3 sama 4 Selalu ranking 3 sama 4 Dari kelas 1 SMP Itu jadi ranking 2-9 Karena sering gak masuknya lo itu ya? Iya gara-gara sering gak masuk Dan emang kebetulan pas Mulai kelas 3 itu Kayak di sekolah tuh mulai banyak gangguan juga Sering ngeliat hal-hal aneh berarti di sekolah lo? Sering ngeliat hal-hal aneh Terus yang kayak temen-temen pada kesurupan gitu kan Ada juga temen sempet mau bunuh diri Karena? Waktu itu Dia gak tau kenapa kita lagi ngumpul di kelas gitu kan Emang tuh lantai 3 waktu itu Pas lagi pindah ke lantai 3 Kita lagi ngumpul di kelas Terus tiba-tiba dia tuh jalan Ke pojok kelas Emang posisinya tuh pojok kelas tuh Jendela Langsung Langsung bawah sekolah gitu kan Itu di lantai 3 Dia jalan Terus kakinya udah manjat Dan yang nge tuh pas temen gue di depan kelas Teriak kan Woy lo mau ngapain woy gitu kan Pas kita nengok Dia tuh mau bunuh diri Matanya kosong Iya Matanya kosong Sampai akhirnya magil guru Dia sadar dia bilang Gue gak tau apa-apaan gitu kan Pokoknya tiba-tiba disuruh orang Kayak disuruh orang buat jalan ke situ Digawa ke situ Nah mulai dari situlah kayak Kayak badan gue Dengan kondisi di sekolah tuh Kayak gak sinkron Kayak selalu bertabrakan gitu Nah terus mulai sakit lagi Sampai akhirnya Mulai lah tuh dibawa Kayak Kedukun gitu kan Udah mulai kesana Sebenernya dari SD udah Tapi gak sesering waktu SMP gitu kan Dibawa coba deh dibawa Ke orang pintar Potong ayam lah Katanya Jinnya dimasukin ke ayam Pas dibuka Nih hitam-hitamnya nih Ini jinnya nih Yang ada di dalam tubuh anaknya Kata orang pintarnya itu Dan selama proses gue sakit Sampai sembuh tuh Bokap gue tuh Kurang Maksudnya apa ya Kurang ikut andil Karena dia gak percaya Gitu kan Kayak Udah biarannya nyokap gue aja Yang percaya Karena nyokap gue pengen Anaknya sembuh gitu kan Sebenarnya bokap gue juga Mau anaknya sembuh Cuma Itu gak di luar nalar Gitu menurut dia Gak lewat seperti itulah Menurut bokap lo ya Gak kayak gitulah Nah balik lagi ke Teman imajinasi lo tadi tuh Itu lo Lo berdialog Berteman sama Lo kasih nama gak itu Enggak Oh gak lo kasih nama Enggak Itu berapa lama lo Sampai bener-bener kayak Dia hilang di hidup lo gitu Waktu itu Pas sampai kelas 1 SMA Tapi disempat marah Sampai kelas 1 SMA berarti Itu grow up juga Tumbuh juga Atau masih kecil kayak dulu Enggak Masih kecil Masih kecil Tapi dia sempat marah Waktu pas gue bilang Udah ya gue mau sembuh nih Gue gak mau ngeliat Hal-hal kayak gini lagi Udah pergi aja dari rumah ini Gitu kan Oke Dia marah Disitu Nah waktu itu makanya Pas udah sempat masuk SMA Disitulah Sakit gue kayak makin bener-bener parah Parah itu sampai Berat badan jadi 35 kilo Dari 55 Karah-karah sering sakit itu Iya Itu karena Karena Benturan yang dikirim dari dia juga Karena dia kesel gitu Oke Oke sebelum lanjut Mungkin makanannya bisa masuk dulu kali Biar ceritanya lebih nyantai gitu Diminum-diminum dulu Iya Oke Terima kasih Kak Dia Jangan kasih ke gue Kasih benar Kasih tamu Lagi diet Canda Nah Apa aja sih yang Maksudnya Yang terjadi pas Lu sama temen Iman Jidasi Lu tuh ngapain aja Ada cerita-cerita yang Horror banget gak sama dia itu Kalau cerita horror banget sih Gak ada Cuma Seringnya kayak ngobrol Tapi dia gak pernah ngikutin Gue keluar Oh di rumah aja Kedika lu di kamar aja Berarti Lu bisa berdialog sama dia Cuma di rumah aja Cuma itu ada satu momen Yang menurut gue Agak cukup Ngeri Jadi Dia tuh kayak masuk ke pikiran gue Terus gue mimpi Waktu Waktu Kalo ada yang pernah tau Atau inget Banjir Jakarta 2007 Yang parah banget Yang sampe rumah tuh Banyak buat ancur Anjut gitu kan Sampai ada yang korban Biasanya kan Yang banjir Jakarta tuh Jarang banget korban Itu tuh dikasih liat Gitu sama dia Seminggu sebelumnya Seminggu sebelumnya Lu udah tau itu Iya Itu pertama kalinya Dalam hidup gue Kayak Ini apaan kok Tiba-tiba kayak Ada air bah gitu Masuk ke dalam rumah gue Tapi posisinya disitu Di mimpi itu cuma rumah gue doang Yang kena air bah Rumah-rumah sekitar tuh Enggak gitu kan Ada air bah Terus Nyokap gue Bokap gue Ilang lah tinggal gue doang Nah terus udah Cuma gitu doang Bangun Gak taunya seminggu kemudian Banjir 2007 Dia ngomong lah Itu kemarin aku ngasih tau Kamu Kalo mau ada banjir Tapi kamu gak bilang Ke orang-orang Terus Gue ngeresponnya kayak Ya kan gak tau Gitu kan Kirain mimpi biasa doang Cara Maksudnya Mulai berdialog sama dia Itu gimana sih biasanya Kayak lu tiba-tiba tidur Atau gimana gitu Enggak juga Kalo pas lagi nonton TV Dia tiba-tiba duduk di samping Wiss Gokil Oke Terus yaudah ngobrolnya Dari hati ke hati Tapi bukan yang kayak Ngucap gitu Itu gak ada orang lain Yang bisa lihat Kecuali lu disitu Enggak Cuma gue doang Mas itu tiap hari Ngobrolnya seperti itu Iya tiap hari Kadang-kadang pas lagi Mau tidur gitu Oke Enak ada temen jurat Jadi hidup lu Dari kecil Gak pernah kesepian Belum tidur Iya bisa dibilang Gitu sih Tapi gue Termasuk orang yang Introvert Malah kalo ngobrol sama orang Gak terlalu banyak Oke Seringan sama Iya Kalau temen imajinasi Emang ada berapa Lu punya temen imajinasi Yang lain gak Selain dia itu Sebenernya Kalo temen imajinasi Itu cuma dia doang Tapi kalo yang Ada di rumah itu Banyak Sampai ada yang Anak kecil cowok juga Yang mau berteman Tapi selalu dipentalin sama dia Oh ada yang dateng juga gitu Banyak kayak Misalkan kayak ada yang Orang lempar kekali nih Terus masuk ke rumah gue Lo otomatis gitu kan Terus kayak dipentalin sama dia Kadang-kadang kalo pas lagi Kondisinya dia sama-sama kuat nih Sama yang Hantu baru ini Oke oke Guanya jadi sakit Oh lu nya yang sakit justru Guanya sakit gitu Menciri-cirinya kayak gimana sih Temen imajin lo Dia perempuan gitu kan Masih kecil gitu Mungkin dia misalkan Waktu itu masih SD kali ya Entah SD kelas 3 Atau kelas 6 gitu kan Tapi pokoknya masih kecil lah SD gitu Terus Kalo wujud Gak pernah ngeliat Tapi tau Tapi tau Badan dia tuh kayak gimana Gitu Oke Dia juga gak cerita Berarti di imajinasi lo aja berarti Terus Kalo ngobrol Pake suara atau cuma Enggak Dari hati ke hati aja Oh gitu Oke Makanya Orang tua gue gak pernah curiga Kalo gue punya Temen imajinasi Gak pernah tau gitu Iya gak pernah tau Kan seiring lo bertambah dewasa ya Obrolannya kan Mesti berbeda ya Kayak masih kecil mungkin lo Obrolannya mainan-mainan Semakin dewasa Obrolannya seperti apa Gak pernah ngobrolin Kehidupan masing-masing Kayak Misalnya Contohnya kayak Misalkan Ada yang gangguan Mau datang Kayak gitu-gitu aja Ngobrolnya Awas nanti hati-hati Kalo mau pergi Gitu kan Kalo Misalnya dia tau nih Gue mau pergi kemana Ntar dia peringatin nih Awas jangan lewat jalan sini Biasanya ntar banyak yang nungguin Kayak gitu-gitu doang Tapi kalo kayak urusan pribadi Misalkan gue lagi galau Gitu dia gak pernah ada Gak pernah ada Gak pernah ada Berarti semaunya dia aja dateng gitu ya Jadi sebenernya emang stay disitu Tapi kalo dalam kondisi Kayak urusan pribadi gue Dia gak pernah ada Oh Lu gak bisa manggil dia berarti Gak Kayak pengen ngobrol sama dia Gak bisa berarti Enggak Emang gak pengen juga Jadi pas kondisi situasinya aja Pas Kayak kepikiran nih Misalkan nonton horror gitu kan Terus kayak terbawa suasana Ntar dia yang nyeritain gitu Kayak gitu Biasanya hal-hal mistis aja Oke Menurut lu kan lu udah jadi Punya temen di majlis Kan dari kecil sampai SMA ya Itu plus minusnya punya Temen di majlis Kayak gitu kayak berarti apa Plusnya Apa ya Kayaknya kalo plusnya mungkin Dia Dalam beberapa Momen Suka ngasih tau gitu kan Hal-hal yang Bukan hal buruk Yang akan terjadi sama gue Misalkan kayak gue mau kemana Gitu harus hati-hati Tapi dia gak bilang Bakal terjadi apa gitu Enggak gitu Terus misalkan kayak ada Penghuni lain mau dateng Dia yang mencegat Untuk gak dateng ke rumah gue Kayak gitu sih Cuma kalo minusnya Kayaknya lebih banyak sih Gitu kan Jadinya ke gue nya Jadi kayak sakit Sakit-sakitan gitu ya Terus jadi kayak dianggap Kayak orang stres Ya kan Kayak ya bengong aja gitu kan Gue sakit tuh bengong aja Cuma tidur Makan gak makan Minum air putih gak minum Cuma bisa minum Jus buah doang Terus Ada gak keluarga lu Yang mau sampai kayak Oh ini Mohon maaf ya Enak lu gila nih gitu Ada yang ngomong gitu gak Ada Coba aja kali dibawa ke peskiater Gitu kan Maksudnya ini mungkin Diapain kali di sekolah Atau gimana Jadi stres Gitu kan Belangnya stres sih Gak gila gitu kan Sampai akhirnya Almarhum mbah gue Menyarankan Yaudah coba aja dibawa ke peskiater Gitu kan Udah sempet dibawa ke peskiater juga berarti Gue juga dulu sempet diurus Amma mbah gue kan Kayak kasihan kok Nih gak sembuh-sembuh gitu Diantara cucu-cucunya yang lain Gue doang yang sakit-sakitan nih gitu Dibawa Terus sampai Udah dibawa Didiagnosis Katanya Skizo gitu kan Skizo? Penyakit kepribadian ganda Karena waktu pas Mungkin gak tau ya Mungkin waktu pas ngobrol itu Jawaban gue Mungkin beda-beda kali Jadi makanya Si dokter peskiatannya ini Ngediagnosis gue Kayak gitu Sampai akhirnya Orang tua gue masuk Gue dibawa keluar lagi Dikasih buku gitu kan Mungkin orang tua gue Untuk buat pelajarin Karena gue masih Dibawa umur juga kan Waktu itu masih SMP Dibawanya Jadi Buat dipelajarin Gimana nanganin gue Kali gitu kan Dikasih obat gitu kan Maksudnya kayaknya Umur SMP Eh maksud Anak SMP Dikasih obat Peskiater itu termasuk berat gitu kan Karena obat peskiater itu Sisa kan tinggi gitu kan Terus minum itu Yang gak mempan juga Tetap sakit juga gitu kan Kedua kalinya datang kesana Baru dokter bilang Kayaknya anak ibu bukan skizo Oh sempat di Diagnos skizo Ternyata bukan gitu Nah pas datang lagi kan Ngobrol lagi tuh Kayaknya bukan skizo Soalnya kalau skizo itu Biasanya tuh halusinasinya Terlalu tinggi Sampai dia tuh bisa Sampai yang kayak Gak mau keluar kamar Yang parahnya tuh Sampai ngerusak barang Nyakitin dirinya gitu kan Emang sih mengarah kesana Kayak gak makan Minum selama satu minggu Itu termasuk nyakitin diri gitu kan Tapi itu masih Dari cara saya ngobrol dengan anak Ibu sama bapak Kata dokternya Itu masih normal sih gitu Mungkin emang kondisi tubuhnya Yang kurang baik Jadi disaranin untuk Ke penyakit dalem gitu Akhirnya lu ke dokter lagi berarti? Iya ke dokter lagi Carilah dokter yang Emang bagus di Jakarta Yang khusus penyakit dalem Terus ke rumah sakit Di Matraman Rumah sakit Kristen di Matraman Santakaraulus Itu emang dokter penyakit dalem Yang emang udah terkenal di Jakarta Expert lah disitu ya Terus dia bilang Ini Mah Semua dokter bilangnya Gue sakitnya Mah Mah kok bisa nyampe ke situ sih? Maksudnya ada Ada korelasinya gak sih? Ada penjelasan gak dari dokter? Gak ada Dokternya cuma bilang Kalau muntah-muntah Gak mau makan gitu kan Itu pasti Mah Kata gitu Ini mungkin anak yang Entah stres Atau salah makan Kata gitu kan Padahal gue bener-bener Gak salah makan sama sekali Malah gak makan lu ya? Iya malah gak makan Nah selain pengaruh buruk Atau kalau sakit-sakitan itu Apa ada pengaruh buruk lain gak? Ketika lu punya temen seperti itu Kalau ke gue pribadi sih Yang itu sakit ya Cuma kalau ke keluarga gue Jadinya kayak nyokap-bokap gue Jadi sering cekcok Ya kan? Karena salah pendapat gitu Misalkan nyokap gue mau bawa gue kesini Tapi bokap gue gak mau Gak percaya gitu kan Jadi cekcok Terus kayak usaha nyokap gue Jadi kayak meredup Gak semangat lagi gitu ya? Ya bukan gak semangat Kayak gak ada pemasukan Oke Kayak gak tau atau Ya gak ngerti lah Apa ditutup sama orang lain Atau gimana gitu kan Apa karena gue lagi sakit juga Jadi kayak kurang fokus Terus adik-adik gue juga Kayak jadi kesel sama gue Sampai adik gue yang cowok pernah bilang Udah mah Taruh aja di panti asuhan gitu kan Gak usah diurus lagi Gara-gara Mbak Nia Mama sama Papa Jadi gak ngurusin Paldi sama Tika gitu kan Saking udah capeknya Ngeliat kakaknya sakit-sakitan terus kan Fokusnya Ke kakaknya mulu gitu Mereka jadi kayak gak diurusin gitu Terus gimana mental lu seperti itu? Biasa aja Makanya nyokap gue tuh Sampai bingung sama bokap gue Kan kamu tuh sakit apa? Sampai pernah kayak Gue sampe pernah kayak digituin Gue lagi sakit di sidang Jadi kayak Udah gak mau makan seminggu Disuruh duduk Tegap Tegap kamu duduk gitu kan Kata Papa lu? Iya Papa mau tanya Kamu sakit apa? Kamu diapain di sekolah gitu kan Tapi gue gak jawab Sama sekali ngejawab Gak nangis Gak jawab Gak ada respon apa-apa Tapi emang beneran Gak ada bullying di sekolah Atau gimana? Gak ada Gak ada bullying di sekolah Emang gak ada bullying sama sekali Gak ada Mau pure Lu merasanya Tapi kalau gue tanya ke lu sendiri deh Lu sakitnya karena apa sebenernya? Yang lu rasain gitu Apa emang bener Lu percaya bahwa Itu karena temen imajinasi lu Atau seperti apa? Gak tau ya Kayak Karena udah terlalu banyak dibawa kesana kesini Dan dia nosa terakhirnya itu katanya gue Sakit tulang belakang yang bergeser Karena jatuh dari motor Waktu ngaji sama nyokap gue sama adek gue Tapi emang jatuh waktu itu? Iya emang jatuh Jadi kayak Oh yaudah mungkin emang sakitnya karena itu Tapi ada pengaruh dari Makhluk halus juga Itu dipengaruhin Oke Nah Lu kan sekarang udah gak ngalamin berat ya? Kenapa? Masih ketemu sama temen imajinasi? Sekarang udah gak alhamdulillah Udah gak ya? Gimana pikiran lu? Lu bener-bener masih percaya gak? Kalau itu bener-bener temen imajinasi lu Atau gak? Emang ya itu cuma hayalun aja gitu? Gue pribadi sih Emang ngelewatin semua itu masih percaya Oke Masih percaya Karena emang sejujurnya di rumah gue itu memang ada Memang ada penghuninya gitu Karena sampai sekarang Walaupun ada yang ngontrak di rumah gue Jadi rumah wang modelnya ke bawah gitu kan Kali pinggir kali Ada yang ngontrak di rumah gue Tapi di area kamar gue itu masih suka Ada suara-suara ngedorong meja Lumari Gitu Tengah malam gitu kan Gangguan lah dari belakang rumah gitu kan Dan gue Sampai sekarang Udah ngelaluin itu semua Masih percaya Oke Lu percaya emang dia tuh emang ada gitu Emang ada Lu percaya memang itu temen imajinasi lu Bukan cuman hayalan lu aja Bukan hayalan Oke Hilangnya tuh sampai kapan? Kok bisa sampai kayak Oke temen imajinasi nya sekarang udah Gak ada lagi gitu Pokoknya setelah gue nikah Dan lepas dari rumah itu Setelah keluar dari rumah itu? Iya Baru lu Hilang gitu Hilang Pokoknya udah kayak udah gak bisa Makhluk halus lagi Udah gak pernah ngerasain lagi gitu Kayak malah jadi udah tenang aja gitu Walaupun sebenernya mungkin ada ya Tapi kayak Udah gak pernah ngerasain lagi Kalo dulu kan kayak Tiba-tiba merinding Tiba-tiba kayak Ada yang di belakang gue lah gitu Sekarang merindingnya beda ya Terakhir inget gak Terakhir lu ngobrol sama temen imajinasi lu itu apa? Yang itu Yang tadi gue usir dia dari rumah Oh yang marah-marah itu? Yang dia marah Gimana efeknya? Bisa dikirakan lebih jelas langkah? Jadi gue bilang sama dia gitu kan Ngusirnya tapi maksudnya bukan yang marah-marah gitu kan Ngusir kayak Udah ya gitu kan Gue gak mau lagi temenan sama lu Gitu Udah cukup sampai disini Gue udah capek Gue bilang gitu kan Gue capek sakit-sakitan mulu Mungkin juga Karena lu juga ada disini Karena gue terlalu deket sama lu Jadi gue diserang mulu sama lo harus lain Gitu kan Nah terus dia bilang gak mau gitu kan Cuma kamu doang temen aku gitu kan Ya tapi gak bisa Dunia kita udah beda gitu kan Gue masih hidup Lalu tuh udah mati Gue bilang kayak gitu Nah pas dibilang itulah Dia kayak marah Terus kayak bikin gue sakit lagi Yang terakhir kalinya itu Terus udah Kayak emang udah ngilang aja Walaupun gue masih di rumah itu Tapi kayak gue ngerasa dia Mungkin masih ada Tapi dia udah gak mau menampakkan diri lagi Semenjak itu lu gak sakit-sakitan lagi? Enggak Alhamdulillah Oke Alhamdulillah enggak Oke Ini mungkin banyak orang yang gak akan percaya kali ya Tapi yang ngerasain kan lu ya gitu ya Bokap gue aja gak percaya Ya betul Bokap lu aja gak percaya ya Oke Selain Temen imajinasi lu gitu Ada gak lu cerita-cerita horror Yang pernah lu alamin gitu Yang paling serem banget gitu Ada Selain dari temen imajinasi lu Ada Waktu SMA Kayak gimana tuh? Ini sebelumnya gue izin dulu sama temen-temen SMA gue Kalau ada yang nonton Oh iya silahkan Kalau misalkan kalian nonton Gue angkat ceritanya gitu kan Mungkin bisa jadi pengalaman buat orang lain juga kan Oke Jadi Ini pertama kalinya gue ngerasain Yang bener-bener ngeliat wujud langsung Makhluk halus Karena sebelumnya gue gak pernah ngeliat Cuma merasakan sama Bisa ngebayangin bentuk mereka kayak gimana Tapi ini bener-bener ngeliat langsung Ditantangin langsung Dikasih tunjuk langsung gitu Kayak Lu mau ngelawan gue enggak? Gitu Posisinya waktu di sana Waktu pas SMA itu Di sekolah itu? Enggak Kita pas lagi abis lulus-lulusan sekolah Oke Jadi Sekolah gue itu Enggak boleh mengadakan Yang namanya coret-coret baju Waktu lulus sekolah Terus akhirnya Kita nih satu hangkatan Yaudah lah Kita pisah-pisah aja nih perkelas Bikin acara sendiri di puncak gitu kan Nah Kebetulan tiga kelas lain Ini tuh udah dapet vila duluan Nah kelas gue nih emang terbelakang lah Namanya anak IPS ya kan Cowoknya begajulan doang gitu Bukan gue ngomongnya Gue anak IPS Coba Apa-apa mendadak aja deh gitu kan Nah terus Akhirnya Carilah vila gitu kan Nah yang nyari tuh anak-anak cowok Yang cewek-cewek udah terima beres aja lah gitu Nah Mereka tuh nyari Pas banget malem-malem Ke puncak Jum-jum sebelas malem deh kayaknya gitu kan Itu Dapetnya di daerah Arah Cipanas gitu kan Emang Oh tinggi ya naik ya Di daerah pencangan Kalau daerah Cipanas kan Emang agarawan kan Ya udahlah Terus ngomonglah di grup Nih kita udah nyampe nih Villanya Dapet harga murah berapa Kita pikirin paling sejuta Setengah gitu kan 700 ribu Murah banget Lah yaudah ambil aja 700 ribu gitu kan Apalagi anak SMA baru lulus kan Udah ambil aja 700 ribu gitu kan Tapi foto Tapi gak bisa motoin villanya dari dekat Dari luar dong Yaudah gak apa-apa Udah keliatan nih villanya nih gitu kan Yaudah Terus Tiga hari kemudian kita berangkat lah kan Nah berangkatannya bisa nih Yang cewek-cewek naik mobil Yang cowok-cowok naik motor Tapi udah ada yang berangkat duluan disana Yang pas Yang berangkat duluan tuh Yang udah nyewa villanya Nah Jadi mereka ngeberesin duluan lah Kita berangkat Nah ada salah satu temen gue cewek Dia emang sama pacarnya juga Kita satu kelas Dia tuh dari awal berangkat tuh Kayak gelisah Gitu kan Nah terus temen gue nih Yang satu lagi yang bisa ngeliat juga Kayak Udah sih apaan sih lu Biasa aja kali Kalau lu gak mau ikut Mau dari awal aja bilang Gitu kan Jangan nyusahin yang lain Gitu kan Yaudah dia diem aja di mobil gitu kan Sampai kita ajak nyanyi-nyanyi Gitu kan Diem aja Udah perjalanan Sampailah di villanya Nah pas lagi Ngumpul di atas Menuju villanya tuh kan Villanya turun gitu Terus ternyata Nah disitu tuh ada warung kelontong Gitu Nah terus gue tanya kan Pas lagi mau sambil parkir mobil tuh Pak Mau tanya kalo Villa Gemini dimana Namanya kan Villa Gemini Oh namanya Villa Gemini Terus dia bilang Ini teh Kata gitu kan Terus gue kayak Apaan sih orang temen gue Jangan kasih taunya Di dalam gitu kan Terus gue bilang Bukan pak Di dalam Kata temen saya di dalam Villa Gemini kan Kata dia gitu Pake bahasa Sunda lah Logat Sunda Iya Eh mohon lagi Iya katanya gitu kan Ini Villa Gemini teh Kata dia gitu kan Sampai kayak ngotot-ngototan Bukan pak Di dalam Temen saya kemarin Nyewanya di dalam Terus katanya Di dalam mah Nggak ada Villa Gemini Katanya gitu kan Nah terus Bukan pak Tapi temen saya bilang Ini Villanya di dalam Terus dia langsung kayak Mukanya kayak asem Tapi asem-asem kayak Bingung gitu kan Nih orang dapet Villa Dari mana Orang nggak ada Villa Di dalam gitu kan Yaudah lah Terus kayak yaudah lah Budah malah gue cuekin aja gitu kan Nah terus parkir mobil lah Ternyata Mobil tuh nggak bisa masuk Ke dalam Villa Katanya Kata temen-temen gue Ngelepon Mobil nggak bisa masuk ke Villa ya Ternyata jalanannya tuh Kecil Setapak doang Bisa buat satu motor doang Gitu kan Ada Ada jembatan bambu Oh yaudah lah Terus ada parkir mobil nggak Ada di atas gitu kan Di atas mau menuju Villa itu Yaudah lah Parkir di situ Nah parkirnya itu Di Villa yang emang masih Berfungsi lah gitu Masih ada penjaganya Kita izin Nanti kita bayar Parkirnya gitu kan Nah kejadian pertama Yang udah mencurigakan Pas turun dari mobil Pas mau ngambil barang Telur Pecah Oke yang dibawa temen lo Iya Kita bawa telur Dua kilo Pecah setengah kilo Padahal itu Buat makan kita gitu kan Terus kayak Ya Elan ntar mau nyari warung lagi Dimana warung depan Nggak ada jual telur gitu kan Yaudah lah ntar Diakalin aja Gimana kita ke Warpat kayak gitu-gitu kan Udah jalan Terus gue kayak Kok ini nggak nyampe-nyampe Gitu kan Jalannya jauh banget Bener-bener kayak orang mau Ini yang mau ospek Gitu loh Suruh bawa Kayaknya bawa barang kan Bawa tas gitu kan Berat juga Nah terus dua villa Sebelum menuju villa yang gue tempatin ini Itu tuh kosong Villanya gede-gede Tapi kosong Banyak serabut-serabut rumput Oke udah nggak ditempatin Iya Terus gue yang kayak Temen gue gila apa gimana Nyari villa kok kayak gini Gitu kan Cuma gue pikir Oh mungkin kesana ada jarur lagi Karena pas udah mau Di jembatan itu gue liat Kesana tuh ada jalan lagi Ada jalan lagi kesana Gue pikir itu rumah warga kan Tapi nggak bisa dinaikin mobil itu berarti Nggak bisa Nggak bisa sama sekali Itu aja motor harus satu-satu Dan gantian Jedannya kayak satu menit Satu menit Oke Nggak bisa langsung kayak Motor masuk Langsung lagi Motor masuk nggak bisa Harus ganti-gantian Jadi tuh motor tuh lama banget Nyampenya gitu Temen lo gokil banget nih villa Iya Kayak Nggak tau Mereka tuh mungkin ya emang Sudah ditakdirin kali ya Kita disitu gitu kan Diarahinnya kesitu Pas udah nyampe Jadi posisi villanya tuh Ini jalanannya Bawah Villanya tuh di atas Kita masih naik lagi Tapi tuh udah area villa Tapi motornya bisa naik Bisa naik Jadi nih Area parkiran Ini taman Terus kolom berenang Baru naik ke villanya Terus gue yang kayak Ini kayak di film horror Apa gimana gitu kan Nah pas pertama kali Gue dateng Neliat villanya Gue udah ngeliat nampakan Di kamar Anak-anak cewek Ada yang ngintip Dari atas Nah gue pikir Temen gue yang udah dateng duluan Gue masih kayak Santai aja gitu kan Itu siang-siang Siang Itu jam Setengah satu kok Kita nyampe Siang banget itu berarti Siang banget Terus nyampe lah Yaudah lah Gue udah biasa aja nih Kayak yaudah lah Gue usah bilang ke temen-temen gue Cukup gue aja Takutnya kan nanti pada Ribut lah Ribut kan Nah terus Udah abis itu Masuklah ke villanya Nah pas naik tangga itu Di lantai satu Gue liat ada kamar mandi Yang gak kepake Tapi gak ada pintunya Kayak udah-udah Rongsok aja gitu Udah rusak Terus gue pikir kan Oh mungkin kamar anak cewek disini kali Gitu kan Lu masih berpikiran bahwa Disitu pasti ada Masih anak cewek gitu Iya Enggak Maksudnya itu tempat kamar anak cewek Oke Ada yang mengada kamar disitu Gue dobrak Gue gak tau kan Gue dobrak-dobrak Gue langsung kayak Wah udah gak beres nih Tapi villanya Berantakan gak sih? Enggak berantakan Rapi Cuma yang di lantai satu itu aja Kayak kotor Lembab Oh ya tempatnya Terus-terus Itu kasur yang kayak udah Robek-robek Kasur kapok udah sobek Terus bangku yang kayak Udah Sebagian kayunya udah copot gitu kan Dan disitu gue langsung ngeliat Ada kayak bekas Bercak-bercak darah Tapi orang lain gak ngeliat Gue ngeliat Gue langsung kayak Kayaknya nih gak beres nih Villanya gitu kan Udah Udah lah akhirnya kita naik Jadi pas lantai dua itu Dapur sama ruang makan Naik ke lantai tiga tuh Ruang tamu sama kamar deh Nah Pas udah nyampe Kita beres-beres Kita sholat nih yang cewek-cewek Yang cowok-cowok Ya biasa anak cowok kan Kadang-kadang susah Kalo disuruh sholat kan Kita sholat juhur lah Habis sholat juhur Kita nyapin makan nih Yang cewek-cewek kan Ke dapur Ada dapurnya Pasti kan yang pertama kali dimasak Nasi dulu Ya kan Karena itu yang paling lama Masak nasi Tiga jam gak mateng-mateng Di Mejikom Mejikom itu Mejikom Jadi udah masak nih Itu udah bunyi cetek Cetek gitu kan Sengaja jam kemudian bunyi Pas dibuka nasinya gak mateng Bener-bener mentah Masih kayak belum dimasak sama sekali Belum dimasak sama sekali Tapi airnya udah habis Nah terus temen gue Yaudah masak lagi deh Tambahin lagi airnya Kan gue tambahin banyak air Kan jadi bubur ya Cetek lagi bunyi Gak mateng juga Masih positif nih Yang lain masih pada nyangin Apa namanya Kangkung Pada bikin sambal gitu kan Pada kayak gak peduli juga Pas ketiga kalinya Bunyi lagi Nah temen gue ngomong Mulai dari situ deh Kawannya udah mulai gak enak Tan Kan kata orang dulu Kalau misalkan di tempat orang Masak nasi gak mateng-mateng Biasanya ada yang gangguin Wah berhenti Gue langsung bilang Gue langsung bilang Enggak udah Gak apa-apa Emang magic comedy aja Kali error gitu kan Terus kata temen gue yang satu Biasanya emang kayak gitu Mungkin kurang air kali Orang nasinya banyak banget Jadi emang temen gue Emang masukin berasnya Banyak banget kan Akhirnya kita minta dandang lah Sama penjaga vilanya Oh ada yang jaga Ada Kayaknya minta dandang Dikasih dandangnya kan Ya kita cuci dulu lah gitu kan Biar bersih Itu satu jam Nungguin nasi Kalau masuk di dandang tuh kan Lebih cepet sebenarnya Dibanding di magic home Itu satu jam baru mateng Dan itu gak semua Anak-anak bisa makan Kenapa gitu? Iya karena nasinya kurang Oh oke Udah kelaparan kan Kayak yaudahlah kita Akhirnya makan Di irit-irit kan Di irit-irit lah Nanti kan suaranya kan Nanti malam bakar-bakar kan Gitu kan Tapi setelah itu Kita masak nasi lagi aman Gak ada apa-apa Nah udah tuh Nunggu asar Biasalah pada Pada ngopi Pada ngerokok Yang cowok-cowok pada main catur Gitu kan Coyok-coyok pada di kamar gitu Abis asar Selesai sholat asar Nah yang cowok-coyok berenang nih Ya kan Terus yang cowok-coyok gak mau kalah lah Udah lah kita berenang juga gitu kan Udah berenang Nah temen gue yang satu ini Yang bisa ngeliat Dia tuh duduk di Tangga villa Dia ngomong Tan Bernangnya jangan Lama-lama Kalau bisa sebelum jam lima Udah cabut ke atas gitu kan Oke Terus gue ngomong lah ke temen-temen gue Cuy cabut yo ke atas gitu kan Eh loh ntar aja kek Orang lagi nikmatin liburan juga Kayak gitu lan Namanya kan Mereka kan gak ngerti ya Terus Temen gue ngomong lagi Udah yo cabut yo cabut yo Gitu kan Nah pas temen gue ngomong cabut itu Temen gue yang cowok Tiba-tiba nemu duit Duit seribu Di? Di kolam berenang Oke Jadi duit itu Bisa diibaratkan simbol Ada penghuni di rumah itu Yang ganggu Yang gak suka Jadi kalau misalkan Di suatu tempat nih Yang lu gak pernah jamah Lu ketemu duit Jangan pernah diambil Liat aja Lewatin aja Karena itu bisa jadi Buat nyelakain lu Atau itu berubah Jadi sesuatu apa gitu Kalau seribu Kalau satu juta gimana? Beda Gue udah berlindung Terus Beda Kalau itu langsung ngambil aja Lumayan ya kan Terus Terus temen gue teriakan Jangan diambil duitnya Gitu kan Emang apa Lumayan Gitu kan Nah terus gak tau lah Mungkin dikantongin sama dia Tuh apa Tiba-tiba Di atas Vila itu Kan ada pohon pisang gitu ya Itu bergerak sendiri Kenceng banget Gak ada angin tuh Gak ada angin Kenceng banget Dan yang gue itu orang Orang dibalik pohon pisang Gue teriak Gue otomatis langsung Itu mahrib Udah mahrib gitu ya Belum Oh belum mahrib Jam masih setengah lima Gue bilang kan Woy ngapain lu disona Ngintip-ngintip Gue bilang kayak gitu kan Temen-temen gue di kamerang Siapa tuh ngintip-ngintip Itu tadi ada orang Ngintip-ngintip Kalau gak ada Anjir gitu kan Demi Allah gue lah Tidak ada yang ngintip Gue bilang gitu kan Terus mereka langsung Udah yuk Cabut tuh Cabut tuh naik Udah mulai parno Ya udah mulai parno nih Naik lah Akhirnya mandilah gitu kan Jadi kita satu kamar mandi Jadinya bertiga tuh Yang cewe-cewe Karena takut kan Mandi-mandi Terus mau magrib Biasalah siap-siap Musot magrib Nah Konyolah temen-temen gue Pada saat itu Dia tuh mempermainkan sholat Jadi pas magrib itu Aminnya itu bukan Amin Tapi dia nyebutin Nama temen gue Sampai tiga kali batal Gitu kan Tiga kali batal Tiga kali ganti imam Duh lu aja jadi imam Lu aja ganti-gantian Oke Terus temen gue yang gak sholat Ngomong gini Udah dong sholatnya bener dong Perasaan gue udah gak enak nih Gitu kan Jalan macem-macem di tempat orang Yaudah baru disitu sholatnya bener Nah kan nunggu isah kan Nunggu isah ya biasalah Ngobrol-ngobrol temen gue Pada main Nyanyi-nyanyi Nah temen gue tuh ada yang Bawa kamera Dia foto-foto kan Yang ngambil momen-momen lah Gitu kan Lagi foto-foto Nah terus pas lagi mau magrib Eh pas udah mau isah itu Temen gue Yang nyupirin kita nih Cewe-cewe Sakit Tiba-tiba dia bilang sakit Dia bilang kan Ah lu mah ada-ada aja deh Pake sakit Penyakitan banget Lu kata yang cewe-cewe gitu kan Nyusahin banget Udah cowo lu jangan lemah gitu kan Dia sakit Gak bisa bangun Dari tempat tidur Kayak badannya tuh Rentek gitu loh Lemes banget gitu kan Nah terus Akhirnya Yaudah lu mau ikut bakar-bakar gak Gitu kan Enggak deh gue gak ikut gitu kan Yaudah akhirnya dia ditemenin Nama temen gue Dua cowok gitu kan Yaudah kita akhirnya turun ya Abis isah mau bakar-bakar Nah Pas lagi mau bakar-bakar itu Grimis Grimis kecil ya kan Grimis kecil Ya grimis-grimis di puncak Gimana sih gitu kan Nah udah tuh Nyalain Bakaran Gak nyala-nyala Aduh kali setengah jam Gak nyala-nyala gitu kan Gak nyala-nyala nih gitu kan Pas lagi Itu api mau nyala Lampu di villa gue mati Mati lampu Mati lampu Villa gue doang Oke Mati lampu Itu di atas gue itu Ternyata villa gemini Jadi posisinya ini villa gue Ini villa gue Ini villa gemini Persis disini Ini balkon villa gemininya Itu lu baru tau berarti Baru tau Nah terus Jadi tuh mereka lagi karaokean Lagi berberkiru Tapi karaoke kan gimana sih Gak bakal sekenceng itu kan Orang kita juga dengeran Gak terlalu jelas kok Itu pas kita lagi mati lampu Itu kita kayak heboh gitu kan Mati lampu nih gimana Mereka tuh gak nengok sama sekali Kayak gak ngerasa ada orang Di bawah mereka gitu kan Yaudah lah akhirnya Temen-temen gue yang cowok Nama anak cowok kan Kadang-kadang batu ya Dikasih tau kan Udah gak usah Gak usah bakar-bakar Kita skip aja gitu kan Tunggu hujannya reda Atau tunggu lampu nyala Udah lanjut aja kan Jadi villanya tuh Emang gede banget Banyak kamarnya Nah jadi di Bawah villa tuh Ada tempat lagi Ada kamar 2 kosong Gak tau ruangan apa ya Jadi kita pindah ke situ Disitu emang ada gentengnya kan Gitu Jadi pikiran anak-anak Ya paling nyala lah disini Kita bakar-bakar disini aja Nah yang cowok-cowokan Yang strong-strong Cowok-cowok yang strong Mereka lah mulai ngebakar gitu kan Nah yang cewek-cewek Pada duduk di tangga kan Gue tuh ikut turun ke bawah Pas banget persis di belakang Gue itu kan kamarnya Itu gue udah mulai ngerasa tuh Ada yang bermunculan Ngintip Karena gak enak perasan loh Ada yang ngintipin Anak kecil Bapak-bapak Terus ibu-ibu Lu ngeliat jelas itu Gue gak ngeliat jelas Tapi gue tau Bentuk mereka kayak gimana Ada cewek gak pake baju Ada cewek yang Dadanya berdarah Gitu Dia udah mulai ngintipin nih Matanya udah pada mulai merah Wah kata gue Wah udah gak beres nih Udah gak bisa nih Gak bisa dilanjut Nah ternyata temen gue Yang bisa ngeliat ini Langsung ngomong Bisikin ke gue Tan Kayaknya kita cabut aja deh ke atas Bilangin anak-anak Tapi ngomongnya pelan-pelan Jangan gue ngomong Gue panikan Kata dia gitu kan Lu aja yang ngomong Anak-anak kan percaya sama lu gitu kan Lu ngeliat ya Gue bilang gitu kan Iya Di kamar itu kan Iya Mereka udah pada mantau gitu kan Takutnya ada yang celaka nih Yaudah Nah temen gue yang dua Cewek Dengar pembicaraan gue Sama temen gue ini Mereka panik Lari duluan ke atas Yang lain otomatis langsung Grup-grup Kenapa tuh lari ke atas gitu kan Terus gue bilang Lalu cabut-cabut ke atas Jadinya kan gue jadi Tereakan Lalu cabut-cabut ke atas Udah gak usah diterusin Gue bilang gitu Udah stop Nanti aja Nanti aja Bakar-bakarnya Cabut dulu ke atas Jadi pas posisi kita cabut ke atas itu Sebagian tuh ke atas Sebagian tuh ke bawah Ngejar temen gue Yang lari ke kolom berenang Oh yang lari ke kolom berenang Cewek yang gue bilang tadi Pas berangkat dia bengong Itu gelisah Itu dia mau nyeburin diri Kolom berenang Terus? Kita belum tau tuh Belum tau kondisinya Pas kita nyampe di atas Tiba-tiba ada suara Mbak Kunti Anjing Itu Itu Gue sama temen-temen gue Langsung kayak diem Diem Langsung ada Jadi kita baca Ayat kursi Pas baca ayat kursi Makin kenceng Ketawanya Ketawa banget Jelas banget Semua denger berarti itu Kalo gue doang yang denger Mungkin aneh ya Itu semua denger Awalnya temen gue yang cowo malah Lu denger gak Suara ya Ketawa Iya Lu denger Iya Wah berarti semua denger nih Udah baca ayat kursi dulu Ternyata tapi makin kenceng Ya kan Makin kenceng Akhirnya kita ke bawah Dan yang lucunya itu Pas kita mau ke bawah Nyalain senter HP Semua kan mau nyalain senter HP Cuma satu senter temen HP gue Yang nyala Yang lainnya gak bisa HPnya ngebug Ngebug gitu Gak bisa dipencet Ada yang gak bisa dipencet Ada yang HPnya tiba-tiba gak bisa nyala Dibuka lock screen Gak bisa Nah temen gue yang sakit Itu masih di atas Sama temen gue yang dua Dia gak tau Kondisi di bawah lagi Kenapa Dia pikir kan kayak Anak-anak lagi bercanda doang gitu kan Emang anak-anaknya pada suka Bercanda gitu kan Pas nyampe ke bawah Temen gue yang gelisah itu Ternyata Udah tergeletak Udah kesurupan gitu lah Oke Nangis-nangis Tereak-tereak gitu kan Nah terus temen gue bilang kan Nih lu liat nih Gue dicakar sama Amma dia lah gitu Namanya Terus Kenapa kok bisa Iya dia mau nyebur ke kolom berenang tadi Kita gila Nahannya susah banget Tiga orang yang nahan dia Nih Sampai temen gue tuh ada yang luka Karena kena Gesekan batu di kolom berenang Ada yang kena kukunya Dicakar gitu kan Ada yang ampe merah Beset merah gitu kan Itu bener-bener kayak Dia tuh bener-bener kuat banget Bisa ngalahin temen-temen gue Yang cowok lima orang Yang emang anak-anak Suka olahraga kan Gak mungkin kan lemah gitu kan Nah yaudahlah Akhirnya kita turun Ngeliatin temen kita nih Gimana cara nih solusinya nih Kita berdoa Nyetelin murotal gitu-gitulah Tapi tuh disitu kita gak ada kepikiran Buat ngabarin orang tua Gitu loh Kan mungkin kan bisa aja kan Kita ngabarin orang tua kita kan Ada solusi lain gitu kan Hampir satu jam setengah Posisinya kayak gitu terus Gak ilang-ilang Dan yang Yang anehnya itu Pas kondisi temen gue Lagi kayak gitu Kan kita otomatis Tidak teriakan gitu kan Baco doa kan kenceng kan Biar ibaratnya Kedengeran semua lah gitu Sampai ke vila-vila Itu yang vila yang di atas gemini Itu yang orang-orang pada karaoke Itu gak ngeliat kita sama sekali Sama sekali Nah itu yang jaga villanya dimana? Jaga villanya di rumahnya Gak disitu? Enggak Nah dia tuh Nah ini belum nih Terus akhirnya temen gue Cowok teriakan Woy-woy bang bang Tolongin dong Tolongin Tolongin Ngomong ke yang di vila gemini Itu ada yang nengok Maksud gue kayak Ini jarak kita tuh bener-bener tipis banget Gak mungkin Kalau gak Gak dengeran gitu kan At least Kalau kita gak manggil pun Mereka pasti ngeliat Itu lagi ngapain gitu kan Karena itu gak gelap banget Kalau kita nyalain center kok gitu Nah Ditambah lagi temen gue Ada yang mau mulai kesurupan juga Karena ketakutan gitu kan Akhirnya tapi ditahan sama temen gue Misalnya ngeliat kini Buat usahain dia Gak Gak sampe kena Nah sampe akhirnya temen gue yang sakit ini turun Dia bilang Udah kita cabut aja dari sini dulu Nah terus ditanya lah Lu lagi ngapain sih pake segala sakit Iya gue kan punya kodam Kodam gue bentrok sama yang disini Kata temen lu yang sakit itu Iya Nah terus gue bilang Lu kenapa gak bilang dari awal Gitu kan Ini salah satu Salah satu masalahnya juga Jadi yang penghuni disini tuh gak suka Lu mengganggu Kodam lu mengganggu Gue bilang gitu kan Kenapa gak bilang dari awal Kan kalau bilang dari awal Kita bisa antisipasi Harus ngapain gitu kan Ya gue pikir mah fine-fine aja Tempatnya gak masalah gitu kan Yaudah lah akhirnya Temen gue udah geregetan banget Ini udah sejam setengah Gak ada hasil apa-apa Itu hujan udah mulai deres Lampung gak nyala-nyala Akhirnya manggil lah Si penjaga vilanya dateng Dia dateng gak muka panik Tapi senyum Siapa katanya Katanya gini Ini mah temennya cuma masuk angin doang Kurang sehat Udah bawa aja lagi ke dalam Ntar juga udah gak kenapa-napa Gue dengernya langsung yang kayak Lu gila apa gimana Kata gue gitu kan Itu orang tuh gak melek Udah teriak-teriak Kayak orang kesetanan Nangis-nangis ya gitu Masa lu bilang Masuk angin kan Enggak-enggak aja gitu kan Dia bilang Udah pulangnya besok pagi aja gitu kan Ini emang suka mati lampu Di vila ini Saya udah bilang orang PLN gitu Gue udah kayak Lu siapanya orang PLN Mel Kayak gak nalar aja gitu kan Udah Terus akhirnya Dipanggil lah ustad Terus temen gue kekekan Udah deh pak Disini ustad siapa Saya bayar berapapun gitu kan Emang kebetulan dia punya duit juga kan Saya bayar berapapun gitu kan Panggil sini lokasi Gak kasih tau saya gitu kan Akhirnya temen gue Dua orang manggil nih Naik motor ke ustad itu Ustad itu dateng Sengaja jam kemudian Udah mulai meredah Tapi temen gue ini Masih belum bisa melek gitu Posisinya masih lemas Gak tau mungkin masih ada Bawaan dari Penghuni disana gitu kan Udah Setelah ustad itu pergi Lampu baru nyala Hujannya berhenti Hujannya berhenti Udah kita siap-siap Akhirnya kata temen gue Yang cowok Udah deh Kita keluar dulu dari sini Bawa barang yang ada Kuncing kan Jadi kuncingnya itu Dikasih pegang ke temen gue Buat nanti besok pagi Balik lagi gak apa-apa Kata si penjaganya Mengambil barang-barang Bawa aja dulu yang ada gitu kan Udah kita bawa Nah pas lagi Siap-siap mau cabut Jadi pas di posisi tempat Yang tadi awal Kita mau bakar-bakar Kedua kalinya Yang udah mulai resah Itu ada cewek Yang ngeliat gue Sambil ketawa Lebar banget Terus temen gue Di belakang gue Yang bisa ngeliat Kayak Gue belum bisa ngambil kalian Gitu Gue belum bisa ngambil kalian nih Gitu kan Karena kalian Ibarat itu udah lebih Gercep daripada gue Gitu kan Udah lah Kita akhirnya keluar dari Vila itu pelan-pelan Gitu kan Karena motor gak bisa langsung Keluar Namanya Kita gak tau Takutnya jeblos gimana kan Karena udah mulai panik Udah keluar pelan-pelan Nah Yang naik mobil itu Langsung ke Jakarta Bawa pulang temen gue ini Buat langsung ditanganin Sama temen gue Yang satu lagi Hampir mau keserupan Jadi mereka ke Jakarta Tadi tuh Satu mobil tuh Ada lapan orang Pokoknya deh Buat nemenin yang lain juga Sama yang waras-waras lah Gitu kan Terus Akhirnya Yang naik motor ini kan Konvoy Pas konvoy itu Ada kejadian lagi Jadi kita kan Konvoy itu Kalau gak salah Ada tujuh Apa lapan motor Gitu Nah empat motor Di depan itu Tiba-tiba Kayak kepisah dari kita Gue ngerasanya kepisah Tapi mereka tuh Ngeliat Temen gue Temennya di Empat belakang itu Masih ada Nah terus mereka Telepon lah Nanya Tad lu dimana Gue baru ngelewatin Warpat Gila lu orang kita Udah diituan Di Mega Mendung Mega Mendung Orang gue baru ngelewatin Warpat gitu kan Lu mas siapa Terus Pas gue Gue baru enggak Pas gue ngecek Lah gak ada motor lagi Gue cuma sendiri doang Lah disini cuma Ada empat motor doang Kata dia gitu kan Terus yaudah deh Yaudah lu Tungguin aja yang lain Di pinggiran gitu kan Siapa tau Nanti ketemu Yaudah Tapi gue gak nunggu di pinggiran Akhirnya gue mutusin Nama temen gue Yang bonceng gue Udah kita tunggu di Ataun aja Nanti tinggal ngomong aja Di grup gitu kan Nah itu pas Mau menuju Ataun Pas lagi belokan Mau kara Ataun itu Kan emang Liko-liko ya Itu motor temen gue Tiba-tiba kepleset Hampir masuk jurang Yang sama guanya Ya sama Lu berarti juga jatuh Iya sama gue Gue langsung kayak Nama temen gue Dipanggilnya kan Acong Cong Lu gila lu ya Kagak pelan-pelan Gue gak ngeliatan Demi Allah Gue pikir jalan tadi Gak tadi gitu kan Tapi selamat Alhamdulillah selamat Masih dilindungi gitu kan Gue langsung kayak Astagfirullahaladzim gitu kan Udah-udah tahan tenang Tahan tenang Dia sebenarnya panik juga kan Nah terus Nyampe lah di Ataun Gue pikir temen-temen gue Udah ada di Ataun Yang sisanya ini Nah motor temen gue ini Gak bisa naik Ke Ataun kan naiknya kan Agak curam ya Terus akhirnya Gue diturun Udah lu turun sini Gue cari parkiran yaudah Nah kan di Ataun itu kan Ada tempat-tempat makan ya Indomie itu Nah gue disitulah Nungguin Itu gue Kata temen gue 15 menit Dia gak ketemu Nyari gue Nah Ataun kan Sekecil itu kan Gue disitu aja Ternyata gue nyasar Padahal gue tuh udah Keliling Ataun Tapi gue gak ketemu Temen gue Dan dia gak ngeliat gue Sampai akhirnya Temen gue yang satu motor lagi Datang nyusulin di Ataun Dia bilang Tahan-tahan gitu kan Lu apaan disini Orang gila lu sendirian gitu kan Lah Kata gue Lah gue sepi Gue bilang gitu kan Pas gue liat Emang bukan Masih ada yang buka Beberapa Warungnya Gak yang sepi Total pas temen gue dateng Itu pas gue sepi Terus kata dia Tadi gue juga nyari parkiran Gak ketemu-temu Kata dia Gue sambil nyari lu Kata dia gitu kan Terus selunya gak ada Kata dia gitu Ya udahlah Terus Ngumpurlah kita berempat nih Sambil nungguin temen kita Yang bawa mobil gitu kan Nah terus temen gue yang dua ini Bilang Tadi gue hampir ditabrak Metrak Anjir Gitu kan Lah gue bisa Iya Jadi temen gue yang bawa motor ini Dia pikir tuh Di depan dia tuh gak ada mobil Dia nyalip lah Ngencengin Naikin gas Gak tau ya tiba-tiba Truk ngelakson Depan mata dia Loh tuh matanya langsung Banting ke kiri kan Terus Untungnya sebelah gue Gak jurang Gak tadi gitu Kalau gak gue udah gak Selamat gali sekarang Tapi dari Dari semuanya itu Selamat semua Alhamdulillah Selamat semua Temen lo yang sakit itu gimana Udah sembuh Udah sembuh berarti Cuma pas di perjalanan Menuju Jakarta tuh Temen gue yang di dalam mobil Pada bilang gini Jadi temen gue yang kesurupan itu Ngomong gini Ada yang ngikutin kita Di belakang mobil Terbang Katanya gitu Terus temen gue yang cowok Ngomong Lah lu jangan ngada-ngada deh Udah lu Tidur aja Gak usah ngelantur Malam apa besoknya? Malam langsung hari itu juga Kita pulang Enggak Kita gak ngilap Maksudnya kita antisipasi Takutnya kejadian yang aneh Tambah-tambah aneh lagi Udah mending cabut aja langsung Langsung pulang Terus temen gue yang kesurupan itu Bilang gitu kan Nah terus temen gue yang mau kesurupan ini Ditambah lagi Dia nyakar temen gue Sampai kulitnya tuh Sampai dalam Oh berarti di mobil masih kayak gitu juga? Iya masih kayak gitu kan Udah lu jangan ngomong aneh-aneh gitu kan Tidur aja lu gitu Anggapnya itu hayalan lu gitu kan Terus pas udah Itu terus Pas di tengah tol puncak Dia ngomong lagi Itu dia makin ngikutin kita Di samping Sekarang di samping jendela Itu temen-temen gue yang di mobil Lu sebenernya takut banget ya Takut tiba-tiba Kita kan gak tau dicelakain Cuma karena mereka gak kebawa suasana Jadi mungkin Si makhluk halus ini Keplanting juga gitu kan Berarti Pas Ya pada liburan lu itu Berarti gak Menyenangkan berarti ya Bener-bener gak menyenangkan Tapi jadi cerita ya Cerita hidup ya gitu Nah berarti sembuhnya Berarti pas pulang ke Jakarta Disembuhin tuh Ditangani berarti temen-temen lu itu Tapi kitanya belum Bener-bener Keluar dari sana Jadi kata temen gue yang satu lagi Katanya dia Tanya ke Pak Denya Kita tuh Sukmanya masih di dalam sana Oh katanya Iya Makanya kan dia nanya Lu pada ngerasa gak sih Kalau diri lu tuh masih di sana gitu kan Iya sih emang Kayaknya hawa-hawa rumah gue Kayak masih di sana gitu kan Lah iya orang sopan kita masih pada di sana Kita tarik gitu kan Terus kita langsung kayak Melati dong gue Kalau sepuluh gue di sana Tapi udah sampai berapa lama Lu ngerasain seperti itu berarti Seminggu Semua temen-temen gue Seminggu sampai akhirnya Kita ke sekolah lagi Ngerembukin gimana Yaudah katanya Yaudah ke Pak Adi gue aja Nanti lu gak usah ikut Tinggal gue ngomong sama Pak Adi gue Setelah dia ngomong sama Pak Adi Yaudah kita kayak tetang lagi Iya Berarti Yang kontin anak tadi itu Gue pasti penasaran Nama yang kontin anak tadi Yang kontin anak tadi Berarti lu ngeliat jelas Berarti di sana Iya Itu pertama kalinya dalam hidup gue Gue ngeliat wujud Makhluk halus Kayak gimana itu kan Beda ya Kalau kulit anak di luar-luar Kan bilangnya Pake Baju putih Rambut panjang Dia gak Rambutnya diikat Cuma gak pake baju Kenapa telanjang nih Jadi emang Setelah gue liat berkali-kali di situ Emang itu tempat Sering orang diperkosa Ada yang sampai mati Ada yang mayatnya ditinggal di situ Dan tempatnya itu di kamar yang gue dobrak pertama kali Disitulah Makanya awalnya mungkin mereka kayak merasa terganggu Gitu lagi kan Emang kamarnya kan gak dikunci ya Gue memang selalu dobrak aja kan Gitu Di semua kejadian yang lu ngelihat Seperti itu berarti hilangnya pas setelah menikah ya Sekarang lu udah punya anak berarti Udah Cewek apa cowok? Cewek Nah lu pernah khawatir gak Anak lu bakal seperti itu juga? Sempet Sempet khawatir Maksudnya Waktu itu Sempet gue pulang Sama keluarga gue Di arah ke Jawa Dan anak gue itu Ternyata diikutin Dari kuburan Ya kan Nah disitu gue langsung kayak takut Aduh jangan sampai Berawal dari sini Nanti anak gue bisa ngeliat hal-hal Kayak gitu juga Kayak gue dulu gitu kan Karena Orang tua gue aja udah capek ngurusin gue Gue gak mau kejadian itu kedua kalinya kan Apa yang bakal lu lakuin? Semuanya nanti anak lu seperti itu juga Apa yang bakal lu lakuin? Gue kayaknya Kalau misalkan dari awal Udah tau dia kayak gitu Gue akan Ngajok ngobrol dia Karena udah pengalaman pribadi kan Karena kan pasti udah keliatan nih Dia suka ngobrol sendiri Atau gimana gitu kan Lu bakal tau lah ya Karena lu pernah ngalamin ya Bakal tau lah Terus gue bakal liat nih Fisik dan psikis anak gue tuh Lebih kuat dari gue atau enggak Oke Kalau misalkan emang dia ternyata Lebih kuat dari gue Gue akan alihkan itu kayak Kayak kegiatan-kegiatan yang lain Misalkan dari kecil dia emang udah dimasukin Kayak playgroup gitu kan Atau ikutin les gitu kan Oke 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 Nah mungkin banyak yang gak bakal percaya Termasuk kata lu Bokap lu aja gak akan percaya dengan hal-hal seperti ini Ada yang mau disampaikan ke masyarakat Kalau ada hal-hal seperti ini Beneran ada Atau seperti apa caranya mereka Untuk menegapi orang-orang yang seperti lu gitu? Sebenernya Kita tuh selalu berdampingan sama makhluk halus ya Di Islam pun udah dijelasin kan Bahwa Kita tuh banyak godanya tuh dari jin Makhluk apa setan gitu kan Tapi tergantung dari kitanya gitu Sebenernya Ada orang yang menanggapi Dia fisiknya kuat gitu Ada juga yang lemah kayak gue Menanggapi lemah Tapi Kalau dari gue Pesannya buat semua orang nih Kalau misalkan lu ngerasa kayak Lu bisa melihat Dunia lain selain dunia nyata lu Mending Lu jangan keep sendirian Harus dicerahkan ke teman-teman keluarga Atau keluarga gitu kan Kalau lu gak percaya teman Keluarga Tapi misalkan menurut lu keluarga lu gak percaya Lu cerita aja ke teman lu Setidaknya Cerita lu tuh gak lu pendam sendiri Tapi teman lu tau gitu Oke 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 Berarti Jangan terlalu gak percaya juga ya Semua kasihan juga ya Kalau orang yang gak Gak kuat seperti lu Ngadepin itu semuanya sendirian Makasih Tania Udah cerita hal yang horor-horor Seperti itu Tapi yang paling serem Yang kuat dilana ketawa tadi Tadi kan lu udah banyak cerita nih Minum dulu dong Ini dari Jeep Coffee Oke Silahkan diminum Biar tenggorokannya abis ngobrol kan Biar segera lagi gitu ya Gak padahal endorse itu sih Anak lu berarti umur berapa sekarang? Satu setengah tahun Satu setengah tahun ya Satu setengah tahun Mudah-mudahan anak lu gak ngalamin apa yang lu alamin ya Jangan sampe Jangan sampe Karena waktu yang pas kemarin di Jawa itu aja gue udah ketar-ketir Karena ngikut sampe rumah gitu Akhirnya gue langsung kayak udah panggil tukang urut gitu kan Biar langsung dibuang Jadi biar gak ngumpul di rumah Mudah-mudahan anaknya gak ngalamin yang lu alamin ya Makasih Tania udah cerita disini Sama-sama Mudah-mudahan jadi inspirasi banyak orang Amin Dan orang-orang yang ngalamin seperti lu mudah-mudahan bisa sharing ke temannya Biar gak ngadep sendiri Nanti dikeruang gila kan juga gak enak juga ya Pokoknya jangan sampe lu pendem sendiri deh apa Kalau misalkan lu tuh udah berbicara itu bukan dari hati ke hati lagi Tapi kayak udah sampe Langsung ngobrol ketemu gitu ya Itu kan udah kayak aneh gitu Ya oke 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 Makasih buat temen-temen yang udah nonton video ini Jangan lupa like, subscribe, komen Bagi kalian yang punya cerita menarik seperti Tania Silahkan DM di Instagramnya abilitynl.id Atau email Afta at abilityproject.id Terima kasih This is ability podcast Believe in yourself Thank you Thank you